Di informasi lain, angin kencang disertai hujan es melanda wilayah kota Surabaya, Jawa Timur pada Senin sore kemarin. Sementara angin puting beliung di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyebabkan puluhan rumah milik warga rusak parah, bahkan nyaris menerbangkan balita berusia 3 tahun yang tidur di atas ayunannya. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di hampir seluruh kawasan kota Surabaya pada Senin sore. Di kawasan PTC Mall, sebuah pohon tumbang tidak bisa menahan kencangnya angin. Pohon tumbang juga terjadi di exit tol Gunung Sari, Surabaya. Pohon terambesi ini roboh, menutup badan jalan sehingga akses keluar masuk tol terhambat selama satu jam lebih. Sejumlah fasilitas umum yakni tiang traffic light di kawasan monokromo Surabaya pun roboh menimpa dua kendaraan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, lenteran sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya angin kencang, hujan di kota Surabaya pun diwarnai dengan jatuhnya butiran es. Hujan es ini terjadi di kawasan Surabaya Barat yakni kawasan Wiyung dan Lakar Santri. Hujan ekstrim ini berlangsung singkat yakni berkisar 15 menit. Hujannya suai ya? Iya. Gimana tadi mbak? Tadi kan hujan biasa ya, terus tiba-tiba kayak ini ada batu-batu kusi gitu. Kerikil-kerikil gitu ya. Terus kayak, menurut saya ini menemukan benar baru sih di Surabaya. Cuaca ekstrim juga terjadi di Sulawesi Selatan. Hujan yang disertai angin puting beliung menyebabkan puluhan rumah di BTN Indah Desa Bontoala, Kecamatan Palengga Kabupaten Gua Porak, Poranda. Selain menerbangkan atap seng dari informasi warga, seorang balita berumur tiga tahun juga nyaris menjadi korban puting beliung. Pada saat kejadian, balita yang ditidurkan oleh orang tuanya di atas ayunan terbawa angin hingga ke atap. Beruntung masih terjangkau oleh orang tua korban. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Gua belum melakukan pendataan rumah rusak. Warga berharap pemerintah bisa membantu biaya perbaikan. Yuda Wardana Prayuda melaporkan untuk NET.